Oke, yang kita butuhkan adalah obeng Pentalob P2 ya untuk iPhone Sama obeng yang untuk membuka konektor iPhone-nya Section Cup, nah ini yang biasa ya Ada yang lebih bagus lagi itu yang kret, tapi ini sudah cukup Jangan lupa kartu ya, atau alat pembuka HP-nya ini ya Kalau nggak ada ini ya bisa pakai kartu Dan sekedar informasi ya, sekedar informasi dari saya Jadi baterai yang di pasaran, yang dijual bermerek iPhone itu sebenarnya tidak ada yang original Kecuali langsung ke ini ya, di Apple Store-nya ya Jadi saya sarankan kalian membeli di merk ini Ini Cortex atau Ipo dengan garansi 10 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, 12 bulan Jadi jangan beli yang Apple-Apple-nya ya, walaupun dia ngomong ORI itu tak jamin nggak ORI kalau harganya masih di bawah 200-500 ya Ini murah ya Nah, untuk baterai ini pun sudah double power ya Sebenarnya bawaannya iPhone 6s Plus itu 2950 mha kalau tidak salah ya Jadi saya ganti yang lebih besar, ini harganya 200 ribu Oke, langsung kita ganti teman-teman Oke, pertama kita buka ya dengan obeng pentalognya ya Ada dua baut ya, tapi ingat ya jangan sampai hilang Kalian simpuni, kita singkirkan di sini Dua baut di bawah chargernya Setelah tersingkir, kalian bisa angkat pakai Kita matikan saja ya Ini kalian bisa matikan juga bisa Kalian nyalakan juga nggak apa-apa Yang penting pas saat cabut baterainya, kalian harus mematikannya ya Sekalian saya lepas kartunya Langsung kalian coba angkat di bagian sini ya Karena fleksibel LCD-nya ada di atas ini, di bagian atas Jadi nanti posisi kalian bukanya itu seperti ini ya Dan jangan sampai layar ini sampai tidur terlentang Jadi usahakan terangkat ke atas Kita bagian sini, kita coba tes angkat-angkat Nah, itu sudah ada ya Kalau sudah, kalian bisa menggunakan pencongkel ya Kita cari yang pencongkel yang lebih tipis saja Yang lebih kecil, biar nggak nutupi layar Jangan angkat sedikit Baru kalian di bawah sini, kalian masukkan ya Lepas Oke, berhati Ini jangan sampai pecah Nah, seperti ini Sambil diangkat Biar lebih enak Ini sudah keangkat Seperti ini Sambil diangkat Sambil diangkat Sambil diangkat Sambil diangkat Karena ini kaca Jadi bisa pecah Nah, untuk seri iPhone 6s ini Ke bawah Dia itu tidak menggunakan lem ya Jadi gampang, nggak usah dipanasi Bahkan dikasih Apa-apa Cuma digeser gitu saja Nah, ini sudah dibuka Ini jadi tanpa lem Enaknya iPhone 6s Plus ini Kalau yang kakak-kakaknya sudah pakai lem Oke Seperti ini ya Ini jangan sampai tidur ya Minimal kalian angkat seperti ini Kalian juga bisa melepas LCD Tapi kalau kalian tidak yakin Jangan dilepas ya Seperti ini aja cukup Terus kalian kasih Jarak Nah Ini di sini Bagian fleksibelnya Ini Jangan sampai tertidur Nah, ini Kalian buka Pakai obeng yang Plus ya 31,5 x 30 mm Ini Obengnya sama saja Kayak obeng Android yang lain Kecuali dua tadi Ini kalian buka Ini baterainya masih ori ya Dan umurnya Dari 6 tahun yang lalu Atau 7 tahun yang lalu Baterainya tergolong masih bagus Jadi ciri-cirinya Kalau kalian pas mau ganti Ganti baterai Belum pernah ganti Di baterai ini Selalu Ada Full tap-nya ya Fokusnya mana ini Nah Di sini ada 3 Baterai full tap Yang Yang Hanya ada di Baterai original Jadi kita coba lepas Ini sudah kita buka Tadi ya Ini sudah kita buka Kita angkat Setelah itu Kalian lepas ya Konektor Baterai disini ya Kita lepasnya pakai Ini ya Ini tempat Konektor Baterainya Kalian lepas aja Nah Seperti ini Ini sudah lepas Lanjut Kita tarik Baterai full tap-nya Sini ada 3 Baterai full tap Satu Dua Tiga Nah karena ini Hape original Pasti masih ada ini Baterai full tap-nya Kalian lepas aja Jika kalian beruntung Maka Pelepasan baterai ini Bakalan mudah Teman-teman Ini kalau Baterai full tap-nya Hape lama Biasanya Akan putus Di tengah jalan ya Tapi Usahakan nariknya Kalian itu Ke belakang Jangan ke atas Pelan-pelan Semoga ini Tidak putus ya Kalau putus Nanti bakalan Agak sedikit Tricky Susah Kalian cabut pelan-pelan Untung Tidak putus ini Kalian olor Biar fokusnya Kemana ini Misalnya Saya gak Bisa ngeliatin Dengan bagus Nah Seperti ini Kalian tarik Pelan-pelan Semoga gak putus Aduh ini putus Kalau masih ada sisanya Gini Masih bisa ditarik ya Nah Aman Ini jadi aman Dan kita Bakalan Melanjutin Sisanya Untuk melepas Baterainya Jadi langsung Saya skip aja Teman-teman Nah oke Baterainya Sudah kita lepas Semua ya Jadi Sekarang Kita lepas Terus kita ganti Baterainya ya Baterainya full tap Sudah kita lepas Jangan lupa ya Soketnya dilepas Duluan ya Sebelum kalian Mengangkat Baterai ini Jadi Pelan-pelan Karena ini Saya masang Yang gak tanpa Ngelepas LCD ya Ini sisanya Sisa full tap Yang tadi ya Lem full tap Oke Jadi nanti Kalian bisa Rekatkan Baterainya baru Itu Menggunakan Ini aja ya Menggunakan Double tip Atau Kalau tidak Sekalian beli Yang Lemp Khusus Untuk Baterai Itu Yang harganya Rp2.000 An Satu Biginya Oke Lanjut Ini Baterai Original Ini Asli Original Dari Pabrik Kenapa Karena masih ada Baterai full tap Itu Ciri-cirinya Baterai Original Seperti itu ya Nah ini Baterai juga Original Tapi dari Merk Cortex Jepang Ini garansinya Ini kita Dapet ini juga Lim Baterainya Ya Makasih Cortex Dikasih Limnya Juga Nah ini Limnya Jadi kita Gak Susah Khawatir Lagi Untuk Ngelem Baterainya Di Bodi Oke Ini Baterainya Semoga Baterai Ini Sesuai Atau Namanya Real Real Capacity Nanti kita Cek Apakah Benar-benar Baterai Real Capacity Atau Enggak Oke Kita Buka Penutupnya Baterai Baterainya Setelah Kita Buka Langsung Kita Pasang Tapi Oke Apa Ini Masang Disini Ini kartu Garansinya Simpan Ini Mungkin Kayak Gini Oke Oke Oh Ya Sebelum Kita Lim Atau Kita Pasang Kita Tes Dulu Ya Kita Pasang Kita Tes Dulu Baterainya Dengan Posisi Seperti Ini Aja Oke Sebelum Kita Pasang Kita Tes Dulu Ya Sudah Kita Pasang Kita Terapkan Aja Tanpa Dilim Terus Kita Nyalakan HP Apakah Bekerja Oke Nyala Kita Tes Fungsi Fungsinya Sama Kondisi Baterainya Apakah Servisnya Sudah Hilang Atau Tidak Jadi Seperti Itu Ya Jadi Jangan Langsung Dilim Biar Kita Tunggu Sampai Nyala Disini Nanti Kita Bakal Percepat Terat Kita Tes Performanya Masih Bagus Oh Baterainya Sudah 100% Ya Baterainya Sudah Tidak Service Lagi Sudah Bagus 100% Nanti Kita Bakalan Cek Langsung Ya Gimana Baterai Ini Apakah Betul Betul 3650 MHA Atau Jangan Jangan Cuma Di Atas Kertas Saja Oke Kita Matikan Lagi Kita Limp Baterainya Baru Kita Tes Ya Oke Sudah Nyala Ya Kalau Sudah Kita Pasang Ulang Kita Limp Terus Kita Tes Lagi Jangan Sampai Nggak Dites Lagi Kalau Sudah Nyala Baru Kita Pasang Semua Penguncinya Nah Yang Pertama Kunci Dari Soket Itu Sendiri Kita Pasang Kunci Soket Nah Torn Torn 아침 Torn 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 oke setelah itu kita tutup nah ini pastikan ini yang atas dulu yang masuk ya disini kan ada kayak ini ya oke sebuah terap-terapan gitu ya nah usahkan ini masuk dulu oke nah untuk sisanya kalian masukkan dengan kalian tekan ya ingat tekannya jangan di tengah tekannya di samping-samping sini aja teman-teman nah insya Allah nanti masuk sendiri dengan sempurna oke oke nah sudah sudah kayak gini kalian pastikan lagi sebelum kalian baut bahwa LCD-nya sudah masuk semua ya nah seperti ini terus kalian cek-cek lagi kondisi baterainya oke oke sudah oke nyala normal untuk LCD-nya nah setelah itu kalian pasang ya jangan lupa pasang kembali baut 2 ini dan kita pasang nah sudah selesai tinggal kita cek real capacity dari baterai Cortex ini ya langsung saja kita cek ya teman-teman di aplikasi triutool apakah benar-benar real capacity atau hanya cuma iklan aja atau di atas kertas colokan kita buka triutool untuk cek real capacity dari baterai ini apakah benar-benar baterainya original real dari 3650 atau hanya tempelan saja kita langsung buka ya teman-teman nah ini cara ngeceknya disini ya oke kita nah ini baterainya terbaca ya segini teman-teman 37 16 mha malah lebih tinggi ya dia nah semoga ini real ya sebenarnya desainnya cuma 2725 tapi dia aktual capacity-nya ada di 37 37 mha ya paling daya 3650 mha sesuai dengan deskripsi ya oke jadi seperti itu saya sarankan untuk membeli baterai jangan yang merek-merek Apple-Apple-an tapi gunakan yang triparti yang seperti Hippo ataupun Cortex seperti ini ya teman-teman yang dia memberikan jaminan garansi selama 1 tahun oke demikian dari saya terima kasih semoga kalian bisa mengganti baterai kalian baterai iPhone kalian di rumah dengan mudah dan benar saya Isam saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati